Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, pagi ini kita ada di TGV KLCC Dan kita akan nobar nonton bareng film Air Mata di Ujung Sajadah Yang dimainkan oleh banyak sekali artis papan atas Ada Titi Kamal, ada Ferdi Nuril, terus ada lagi Citra Kirana Judul filmnya aja udah sedih banget kan Air Mata di Ujung Sajadah, aduh ini kayaknya bakal menangis-nangis Dan ini adalah film Indonesia yang diputar Atau juga ditayangkan di TGV baru-baru saja sekitar 2 atau 3 hari yang lalu Dan kalau Anda suka film Indonesia, yuk nonton rame-rame di TGV yang ada di sekitar rumah Anda Sekarang kita masuk yuk ke cinema nomor 5 Ini kita sekarang lagi mau masuk ke dalam cinema 5 Tuh ada ibu-ibu Indonesia Sebenernya banyak sih rame, cuman ini udah sebagian masuk kita masuk terakhir karena jajan dulu Ini kita sudah pada siap-siap nih mau nonton, rame banget tuh Sudah pada siap dengan popcornnya Ini baru pertama kali loh nonton film jam segini Dan karena rame-rame juga nih Jadi seru banget Kalau dari yang kita lihat sih sinopsisnya itu tentang perebutan anak Tapi gak tau deh gimana Oke filmnya udah mau mulai, kita matikan kamera dulu ya Aku sayang di surga Anak mama udah besar nih I love you Itu saking sedihnya tuh sampe nangisnya sampe begitu coba Filmnya udah selesai dan semua keluar dari tempat nonton itu berderai air mata Sekarang kita tanyain yuk gimana kesan-kesannya nonton film ini Gue masih sedih tin sumpah dari awal sampe akhir Sedih Ngebayangin hamil terus ditinggalin suami gitu ya Allah Pokoknya sedih banget deh aku Bagus Sedih sampe sekarang masih sedih Ceritanya luar biasa sih Maksudnya Perjuangan seorang Jadi nangis gue Perjuangan seorang ibu dan Ibu angkat ya Memperebutkan Bukan memperebutkan sih dalam mengambil hati anak Terus ibu kandung dipisahkan Sedih lah pokoknya Untuk kalian yang ada di Kuala Lumpur Wajib banget nonton film air mata di atas sejadah Karena film ini bagus banget berisi tentang sebuah cinta Kasih sayang tanpa batas Perjuangan dan pengorbanan dari seorang ibu Dan juga sebagai orang tua Filmnya bagus Jalan ceritanya tapi memang simple Cuman pemain-pemainnya bagus Jadi kebawa banget emosinya Sama pemain-pemainnya itu Terus saya memang fansnya Citra Kirana Itu dia disitu tadi bagus banget Cantik banget Settingnya juga cantik-cantik Ya ini ya mengangkat kota Solo Kesan-kesan nonton tadi Bagus banget filmnya Air mata di ujung sejadah Bisa dibilang ini film sukses Dari awal sampai akhir mewek Ya Allah seru banget kan Bagus banget Kesan-kesan kita Nonton air mata di ujung sejadah Sedih Karena ini relate banget sama kehidupan para ibu Apalagi seorang ibu yang terpisah Ibu kandung yang terpisah dari anaknya Merasa banget Karena saya juga pernah waktu itu Menitipkan anak di rumah ibu saya Jadi begitu pas scene yang Anak si Baskara itu terpisah dari ibunya Saya langsung teringat Bagaimana saya meninggalkan anak saya Memang film ini relate banget sama kehidupan para ibu-ibu Filmnya seru Very touching Sebab pelakon-pelakonnya memang sangat best Actingnya juga bagus Dan message yang paling kakak tersentuh Sebab messagenya Redol atas ketentuan Allah I love film Air mata di ujung sejadah Wajib nonton Wajib nonton Coba ceritanya Yeah